Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI akan memverifikasi laporan anggota Komisi 6 DPR terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Ade Komarudin. Ade dilaporkan karena diduga menyetujui rapat Komisi 11 dengan BUMN yang seharusnya menjadi mitra kerja Komisi 6. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya akan segera memverifikasi laporan yang ditanda tangani oleh 36 anggota Komisi 6. Dalam laporannya, Ade Komarudin diduga melakukan pelanggaran administratif dengan menanda tangani surat rapat Komisi 11 dengan BUMN. Namun demikian, Sufmi Dasko Enggan menanggapi lebih lanjut perihal laporan tersebut. Pasalnya polemik perbutan mitra kerja antara Komisi 6 dan 11 sudah berlangsung lama. Sebelumnya pada Kamis kemarin, 36 anggota Komisi 6 DPR RI melaporkan Ketua DPR Ade Komarudin ke MKD atas pemindahan kewenangan mitra kerja Komisi 6 dengan BUMN ke Komisi 11 DPR. MKD setelah menerima laporan tersebut akan mendalami secara teliti apakah memang ada duga pelanggaran kode etik atau hal yang lain-lain. Karena jangan sampai ada multi tafsir dan kita akan sangat berhati-hati jangan sampai ada unsur-unsur politisasi dalam penanganan masalah.